Pemerintah Kota Bandung sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk menyambut dan mengiring pawai obor ASEAN Games 2018 yang akan tiba di Kota Bandung beberapa hari lagi. Kegiatan yang akan diselenggarakan pada 11 Agustus tersebut akan dimeriahkan dengan berbagai macam kemeriahan, salah satunya bus bandros dan penampilan sejumlah komunitas. Kurang lebih sembilan hari lagi, Kota Bandung akan menggelar pawai obor ASEAN Games 2018 yang akan dilaksanakan pada 11 Agustus. Berbagai kegiatan akan digelar dalam perayaan tersebut, salah satunya iring-iringan dengan menggunakan bus bandros. Bus bandros yang menjadi ikon Kota Bandung akan menjadi fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengikuti pawai obor. Rute pawai obor akan dimulai dari gerbang palpaster dan terhenti di halaman gedung sate dengan jarak terempuh sejauh 10 km. Kepala Dinas Pemuda dan Orraga Kota Bandung Dodi Ridwansyah mengatakan ini merupakan event istimewa dan langka. Oleh karena itu pawai harus mulai dipersiapkan dari mulai penutupan jalan, kantung parkir, dan tempat menunggu obor ASEAN Games. Dori pun mengimbau agar warga Kota Bandung menyesuaikan rute yang dilintasi atau menghindari rute pawai obor, supaya terhindar dari kemacetan.